Pemirsa Jalang Pemilu 2024, kumpulan pemuda lintas profesi menggelar soft launching gerakan pemuda bernama gagasan. Gerakan ini digagas sebagai bentuk kepedulian generasi muda akan masa depan perpolitikan Indonesia yang menginginkan pemilu mendatang, mengedepankan substansi dan pemikiran perbaikan bangsa. Koordinator gagasan Michael Victor Sianipar menyampaikan bahwa pentingnya hadir wadah untuk pemuda agar bisa mengutarakan gagasannya dan menuntut gagasan dari para calon pemimpin mendatang. Sementara salah satu pembicara dalam gagasan yang juga influencer, Jovial D'Lopez, menyampaikan pentingnya pemuda terlibat dalam proses politik. Sebagai penyumbang suara terbesar pada pemilu mendatang, Jovial berharap agar pemuda bisa lebih memperdulikan politik dan menyaring segala informasi yang diterima agar dapat membuat keputusan yang matang. Dalam berbagai survei, generasi milenial yang berada pada rentang usia 17 hingga 39 tahun akan mendominasi pemilu 2024 dengan sumbangan 60 persen atau sekitar 120 juta suara. Untuk itu dengan adanya gerakan gagasan ini, berharap pemuda harus memiliki peran yang strategis dalam peta politik 2024. Dan kita penyakitkan bahwa 2024 nanti di tahun politik pemilu, pemuda harus punya peran. Dan kami berharap bahwa pemuda bisa membawa gagasan-gagasan. Bukan hanya kita menuntut gagasan dari para calon pemimpin, tapi kita juga menyuarakan gagasan-gagasan dari pemuda. Karena kita lah pemilih terbesar di 2024 nanti dan kita juga akan mengadisi bangsa ini ke depan. Dan kita sepakati gagasan, lahir hari ini dan kita akan bergerak mulai dari besok. Bahwa pemuda itu harus membawa perubahan. It's as simple as that. Kita ngeliat sekarang tuh pemuda fokusnya banyak di entertainment dan juga mungkin entertainment yang gak penting ya. Dan itu sangat sayang. Sangat sayang karena waktu kita tuh terbatas. Dan kalau aja kita bisa menggunakan waktu kita untuk hal yang dalam tanda kutip lebih penting untuk negara ini. Pemuda sangat bisa membawa perubahan. Tapi kalau perhatian pemuda tuh disita untuk hal-hal yang seperti tersier dan jujur gak penting.